Nikita Mirzani dan Fuji sedang berlibur ke Eropa. Keduanya memang menjadi brand ambasador klinik kecantikan. Fuji tengah jadi sorotan karena tudingan suka bicara kasar dan disebut telat membayar gaji karyawan. Fuji yang akan berlibur ke Eropa memilih untuk tak mau berkomentar soal orang lain. Jangan bahas orang lainnya. No comment, kenal haya underscore tje. Kalau mau bahas yang lain, kata Fuji ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, kemarin. Bungsu dari empat bersaudara itu mengaku bersyukur mendapat rezeki pertama kalinya ke Eropa. Fuji berseloroh ingin melupakan masalah sejenak. Alhamdulillah Dr. Oki sangat baik mungkin karena di sini pusing mulu, dibawa jalan-jalan sama Dr. Oki buat liburan, buat senang-senang, jadi lupa sama semua masalah. Terima kasih ya Dr. Oki, ucapnya. Namun, Fuji mengungkapkan perjalanan ke Eropa ini sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu. Memang waktunya yang pas untuk dia melakukan healing. Ini sudah direncanain 3 bulan yang lalu dan kebetulan memang lagi ada problem jadi Alhamdulillah banget. Ini kayak rezeki dari Tuhan untuk pergi dibawa jalan-jalan, biar healing, ungkapnya. Nikita Mirzani juga memberikan nasihat untuk Fuji. Dia juga menyebut Fuji bak cabai rawit. Kalau manusia selagi masih dikasih nafas sama Allah pasti masih dikasih masalah. Tapi kalau Fuji kan sudah kuat ya, kecil-kecil cabai rawit, jadi semua masalah kayaknya dia bisa lampaui dengan baik. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, kata Nikita Mirzani. Chat Fuji dengan mantan karyawan disebarkan oleh Oknum. Dari situ muncul tudingan soal perangai Fuji yang dinilai kasar. Menanggapi hal itu, Fuji mengatakan dirinya memang temperamental. Dia mengatakan selalu berusaha memperbaiki sikap yang membuat orang terdekatnya tak nyaman. Kalau aku ngerti kalau aku temperamen, tapi aku berusaha lebih baik lagi. Kalau aku ada salah aku minta maaf, kata Fuji. Kalau tim kan jodoh-jodohan ya ada yang baik, ada yang gak baik. Selagi masih bisa dicari solusi dengan baik sih diajak musyawarah ya lebih baik musyawarah ya uti ya. Sekarang kayaknya sudah gak zaman masalah dibesar-besarin kalau bisa kecilin ya kita kecilin. Pesan Nikita Mirzani, selain itu nama Tashi Adhashia, menjadi sorotan usai dirinya memberi komentar atas kasus Fuji yang telat membayar gaji pekerjanya. Tashi Adhashia justru membandingkan kasus Fuji tersebut dengan dirinya saat telat membayar gaji pekerja. Dalam unggahan Instagram story di akun pribadinya, Tashi Adhashia menilai, warganet justru banyak yang membela Fuji meskipun telat membayar gaji pekerja. Namun, saat dirinya telat membayar gaji pekerja, justru warganet malah menghujatnya. Aku bilang, aduh, kasihan. Pasti kena nih kayak gue nih, disalah-salahin, kalau sama yang ini, tiba-tiba masyarakatnya waras semua. Padahal pas bagian aku kan juga sama, pekerjanya yang kabur. Kami samperin mau kasih gaji, dibilangnya intimidasi, ujar Tashi Adhashia, pada unggahan Instagram story-nya, Senin, 6 November 2023. Hal ini yang membuat Tashi Adhashia menilai kalau warganet memiliki standard ganda. Pasalnya, ia merasa kalau Fuji justru malah dibela dibandingkan dirinya. Namun, sebenarnya apa itu standard ganda? Mengutip dari laman Springer, standard ganda sendiri ada situasi yang dianggap adil pada satu kondiri. Namun, ketika hal tersebut dilakukan orang atau kelompok lainnya, justru dianggap tidak adil.